Halo guys Halo YouTube Halo Hai apa kabar semuanya tentunya semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat ya Oke guys ini ada servisan speaker aktif polytron ini yang terbaru ya ini kayak DJ jadi ini sudah jadi ada letel di tengah kapal ya guys karena ini Hai kemarin kiriman dari laut Hai ya jadi kondisinya sudah sangat prihatin karena sudah di atletel sudah nggak aurinya ini speaker bagus sebenarnya cuma ah berhubung rusaknya itu ada di SMPs nya ini mesinnya ini ini adalah mesinnya Hai dimana ini diganti trapo tapi tidak dimodif tidak diganti diodanya Hai ya ini diganti tapi tidak diganti diodanya cuma diganti trapo 5 ampere mereknya biha Hai jadi ini Hai kerusakannya ya kalau saya analisa tuh kemungkinan dari SMPs ini rusak Hai terus enggak dihidupkan kembali cuma malah ini di etel-etel Hai ini dilepas semua Hai terus ya akhirnya enggak bisa hidup ini ini di jem bersana jem bersini Hai nih seharusnya kalau diganti trapo ini diudanya harus diwajib diganti ya guys harus wajib diganti diode yang lima ampere terus apalagi ya ini yang berhubung sudah parah kayak gini ya Hai nanti ini enggak bisa kepakai guys ini tetap harus pakai trapo besi nanti nanti akan saya cek amplinya dulu masih nyala pantai ini sebetulnya ini bagus guys Hai cuma sayang seder di atal-atal ini bagus ini yang terbaru koliteran yang terbaru Hai lupung makanya di laut ya seperti ini oke ya Hai kan kita perbaiki kita cek ininya banyaknya untuk modul atas ini masih baik-baik saja Oh ini ada videonya juga ternyata Hai mode kuali serai Hai kuali ser Hai dapat videonya juga ini Hai nah ini ada video out Hai kuning ini video at-ges ini untuk memutar flash disk yang formatnya ada mb4-nya Hai kalau ditengok disini ya formatnya Hai mb4 kalau nggak salah Oh ini enggak dikaiti rapo ya memang nggak ngangkat Hai harusnya sampai sini Hai oke kita akan coba perbaiki ya guys kita akan coba perbaiki kita cek dulu ini panel belakangnya seperti ini Hai udah video out besi ya ini ya metal berhubung ini dari kapal kondisinya sangat seperti ini guys Hai sangat prihatin Hai kacau balau ini Hai misi ya Hai oke Hai ke langsung saja kita cek ke bagian intinya ini Hai karena ini harus disuplai SMPs nya malah nggak diaktifkan Hai udah ya kita cek dulu Hai oke guys setelah saya periksa Hai ternyata Hai di sini ada urutan ini guys Hai Hai dimana ini ada in L Hai ground Hai in R9 plus 9 main ground Newt dan 5 volt Nah untuk simetrisnya ini simetris sembilan negatif dan sembilan positif itu diambil dari Hai PSU utama ini Hai diambil dari elko ini ya enggak besar ini Hai diambil dari 27 volt karena ini 27 volt 25-27 volt Hai lalu di step-down dengan diode jenner Hai sini ya Hai nah disini Hai nih ada diode jenner Hai ini juga jenner 9 volt ini juga di jenner 9 volt jadi kalau untuk pre-amp step-down seperti itu enggak ada masalah Hai nah bagaimana dengan microcontrollernya yang untuk USB untuk video dan lain-lain yaitu dia ngambil dari out tersendiri ya Hai pakai diode SMC Hai jadi memang dari trafo AC matiknya ini ada out tersendiri untuk jalur yang 5 volt khusus Hai kurang lebih ini 2 ampere Hai jadi untuk menghidupkan mpeg dan microcontroller Hai seperti USB dan display displaynya itu pakai lima volt ini ya guys Hai jenner lima volt ini diambil dari diode ini Hai dan kemungkinan kalau kita ganti trapo besi ini harus ampernya harus dua ampere lebih Hai yang nanti kita coba step-down dengan LM3815 itu ya Hai yang apa penurun tegangan itu bukan venter ya karena itu eh yang sangat stabil ya rangkaian itu Hai tadi ini ambilnya sudah saya cek sudah saya pasang kembali untuk yang lepas tadi Hai ternyata di ambilnya tidak ada masalah Hai ya Cuma ini memang positif asematiknya yang rusak jadi kita membuang sebagian kotak ini kita buang Ayo kita motif dengan trapo besi Hai ini kita buang kita nggak pakai ini lepas semua Hai lalu ini di modif full brit ya hal ini kan setengah gelombang Hai ini mah dudanya di Hai di paralel Hai yang ini enggak dibuat jembatan tapi ini dibuat paralel Hai ini langsung negatif ke elko negatif positif ke elko positif Hai jadi ini nanti saya akan rubah Hai menjadi jembatan penuh atau full brit Hai lalu kita ganti terapu besi dengan asumsi Hai daya 18v AC nanti dimasuk ke sini menjadi sekitar 24-25 volt DC Hai ya untuk narik final 41 42 saya kira lima amper sudah Hai sudah mumpuni nanti kalau tenaganya kurang ya kita Hai supply Hai 24 AC biar bisa sampai 32 Hai jadi untuk pre-emnya sendiri sudah jelas ya guys ini untuk 9 plus dan 9 men ini diambil dari elko ini elko simetris ini utama Hai terus di resistor terus di juda jenner kalau untuk pre-em tidak ada masalah Hai tapi kalau untuk microcontroller seperti mpeg USB dan lain-lain itu yang membutuhkan limang volt Hai tuh dia berdiri sendiri dari trafonya memang sudah ada outnya sendiri ini disini lima volt 5 volt ini dapat optocoupler jadi ya stabil ini kalau ini hasil matiknya ini normal maka output output diode ini lima volt stabil guys ndak ada step down nya Hai berhubung ini di lepas ini rusak semua bagian sini rusak Hai jadi ini ya terus ngawas nanti lebih dari lima volt dengan caranya nanti ya kita step down pakai bukonventer Hai itu pun nanti berharap mudah-mudahan dia kuat ya di suplai Hai 12 nanti diturunkan menjadi lima volt kita ambil trafonya yang 12 Hai ini depan Hai eh nih jadi yang 500 miliamper nih ndak saya pakai Hai karena saya yakin pasti ndak kuat guys itu 500 miliamper untuk suplai Hai microcontrollernya ndak kuat nanti saya akan ambil ke ini Hai CT 12 CT ke-12 saya masukkan ke sini suntik ke sini Hai dan untuk untuk ininya sendiri yang ini PSU L keutama ini saya akan coba ke 18 dulu Hai apabila nanti suaranya sudah ada tenaganya yang enggak usah di-up Hai ya biar biar mu lebih awet aja untuk finalnya enggak pakai final kecil Hai pakai 18 AC Hai Oke kita rubah diodanya dulu ini menjadi jembatan penuh ya karena ini memang kalau di asematik itu dikasih double ini udah bagus nih Hai perlu di jembatan penuh dia sudah bisa tapi kalau pakai trapo besi Hai saya harus merubahnya mengganti dioda ini menjadi dioda jembatan penuh dan ini dudanya juga saya ganti karena ini kan ultra fast ya Hai ini dudanya masih ultra fast jadi saya ganti dioda yang biasa nanti ya lima ngampir biasa Oke ditunggu aja dulu modifnya nanti terus kita cek ke pengukuran Oke lanjutnya guys ini sudah saya modif dan saya menggunakan 18 AC VAC CT lalu ini yang paling penting saya menggunakan dioda dioda bridge yang dimana aslinya itu hanya di paralel saja ya dikasih dua-dua karena dia SMPS saya matik lalu ini saya ganti dioda kotak hanya modif bagian ini saja Hai dan untuk amplinya sendiri masih oke ya Hai untuk rangkaian powernya masih bagus enggak ada masalah Oke ini sudah saya pasang speaker ini sudah saya pasang speaker masuk ke sana oke kita cek tegangannya dulu kita colok PSU nya ini kita pakai ini ini mau dipakai trafo 5 ampere oke coba kita sentuh inputnya ini input ada disini ini 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 kita cek tegangan ini 22V 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 plus 22V main ya simetris oke untuk ininya ini ternyata ini hanya tulisan 9V yang nyatanya itu adalah 12V guys ini disini terbaca 12V 12V 12,8 ya ini ini jadi dari 22V di drop menjadi 12V di channel ya ini sama 12V main 12V,5 minus ini positif 12,8 positif 12V negatif ini input saya kira ini sudah berhasil ya tinggal kita pasang ke sana lalu kita aktifkan 5V nya nanti 5V nya sendiri ini nanti saya akan ambil dari 12V CT ambil dari 12V lalu kita book converter ya karena dia menghandle ampere yang gede maka saya menggunakan yang depan yang 5A yang 500mA jelas tidak kuat guys karena untuk menghidupkan microcontroller mpeg dsb dan lain-lain itu 5A tapi 5V tapi ampere nya harus gede jadi kalau 1A pun dia kayaknya kurang ya bisa tapi kurang oke oke kita pasang dulu bukan venternya ini udah bisa guys ya ini udah udah ada kehidupan oke mantap kita pantau lagi guys eh 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 kelihatan ya guys kita coba ukur 5V nya ini sebelah sini 5V terdapat 5,1V ya 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 5V 5,1V 5,1V ya ya oke terus 9 minus disini terdapat 12 minus terus kita lanjut ke 9 plus 9 plus disini 12,8 oke ternyata yang paling penting ini tegangan ini 5 voltnya sudah keluar dan saya modifnya saya ambil dari yang untuk PSU power amplinya itu pakai 18CT yang pakai 5 volt ini pakai 12CT pakai 2 diode ya terus masuk ke book converter ini ya itu udah nyala ya ditinggal di set aja ke 5 volt itu book converter nya saya setting di 5 volt lalu kita dapatkan ke ini ke diode ini diode yang bawaannya diode bawaannya ini outputnya 5 volt kalau pakai terapu asematik aslinya ya cuma itu aja ya ini input ini input book ini output book dan udah keluar 5 volt oke tinggal kita pasang ke microcontroller nya apakah kuat untuk menghidupkan USB nya kita coba saja dulu oke kita jeda dulu ya oke guys mantap ternyata ini berhasil ya kita coba oke kita coba menarik menarik usb flash disk oke kita coba pakai ini mode hmm masuk ya guys ini sudah nge-play sudah berhasil apply ini pakai usb ini sebuah per volume oke tinggal kita pasang speaker nya kita coba pasang speaker ya oke kita coba pasang speaker kita cek IC nya nah ternyata enggak panas sama sekali ya ternyata book converter nya santai guys tidak panas sama sekali oke langsung kita input ke speaker aja ini langsung kita input ke speaker oke ini saya jeda dulu ya karena ini harus apa namanya harus saya rangkai dulu biar enggak ribet oke guys saatnya di tes ini sudah saya colok ke speaker ini sudah saya pasang begitu juga twitter nya sudah saya pasang ini kondisinya seperti ini ya guys karena ini sudah di bandrek jadi belum saya rapikan kita coba dulu aja ya kita cek sound nah buka sound teman nya selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 jadi ini sangat bersih dan bahkan gak ada noise kita pause oke kita coba pasang penutup belakangnya oke sukses guys ini sudah saya sudah saya rapikan dimana yang awalnya itu berantakan ini sudah saya rapikan ini sudah saya baut semua ini power juga normal standby power on sudah gak ngeter ini sudah saya baut semua oke kita coba bassnya ya cukup nge bass ya guys ya walaupun gak optimal 10 per saya 10 lho Rapunetika magiknya. Cukup bersih ya Ini di pause Tidak ada dengungnya Sama seperti asematik Karena memang pakai book conventor Itu keistimewaannya Memang Dia bersih ya Untuk tegangan Daripada memakai LM7805 Ini hanya 1 ampere maksimal Kalau pakai book conventor Bisa sampai 2 ampere Sampai 3 ampere Jadi untuk Asupan Asupan suplai Ke 5 volt Ke ini Ke mikro kontrol Itu Tidak Tidak ngedrop ya Karena pakai book conventor Diambil dari 5 ampere Untuk informasi Tadi ini Saya naikkan Tegangannya Ke 25 VAC Jadi ya mungkin DC nya Sekitar 30-32 DC VDC Oke Saya kira cukup Berhasil ya Untuk memodifikasi Polytron tipe ini Dengan Trafo besi Dimana yang Awal mulanya Itu berantakan Sekali Tadi sudah saya Ringkas Sudah saya Kasih Apa namanya Penjelasan Di Di Awal-awal Video Untuk Memodifikasinya Oke Gitu aja guys Salam sukses Selalu Semoga Bermanfaat Apabila Ada kesulitan Boleh tanya-tanya Ke kolom Komentar Atau Lewat WA Whatsapp Pasti akan Saya Bantu Mantap Gak Ternyata Bass nya Itu enggak Enggak Ya Memang Kalau Kalau Lebih Unggul Lebih Unggul Asematik Karena Kalau Untuk Apa Namanya Untuk Bass itu Pakai Asematik Lebih Bagus Tapi Ini Daripada Enggak Kepakai Rusak Kita Tadi Pasangi Telap Besi Ternyata Bisa Hidup Ini Cukup Menghentak Guys Gas nya Guys Walaupun Enggak Seperti Aslinya Tapi Sudah Lumayan Oke Sekian Bye 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 Tunggu Video Selanjutnya Jangan Lupa Like Subscribe And Share Oke Bye 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 Terima kasih.